Intro Forum Fastoral Kategorial adalah forum bertemunya pengurus-pengurus kelompok-kelompok kategorial yang ada di seluruh keuskupan Surabaya ini. Mengapa ini terbentuk? Karena ini adalah kerinduan bersama dan baik dari pihak hirarki maupun dari pihak kelompok-kelompok kategorial. Dari pihak hirarki, hirarki perlu ada ruang di mana semua kelompok kategorial itu bertemu, bersatu, bersama, saling mengenal, saling menasehati, saling mengembangkan. Nah, ruang itulah ruang yang akhirnya kami namai Forum Pastoral Kategorial, yaitu bertemunya hirarki dengan pengurus kelompok-kelompok kategorial dan bertemunya pengurus kelompok-kelompok kategorial satu dengan kelompok kategorial yang lain. Di keuskupan Surabaya ini ada kurang lebih sekitar 76 kategorial yang terdiri dari berbagai bidang atau terdiri dari berbagai visi-misi. Di sinilah sejarah pertama kali di keuskupan Surabaya ini diadakan ekspo untuk para kategorial-kategorial yang ada di seluruh keuskupan Surabaya. Mereka ini tidak tahu bahwa ada kelompok lain yang juga mirip atau juga bisa bersinergi satu sama lain. Nah, dengan adanya Forum Pastoral Kategorial, maka lalu mereka bisa saling mengenal, bisa bekerja sama, dan bisa saling membantu di dalam pelayanan. Kelompok-kelompok ini begitu antusias ya. Mereka mengenalkan kelompok-kelompoknya dengan spiritualitasnya, dengan berbagai macam cara. Inilah gereja yang hidup. Banyak kelompok-kelompok yang selama ini belum berkembang, belum dikenal sekarang mulai dengan ekspo Forum Pastoral ini, mulai dikenal, mulai ya dimengerti oleh umat yang lain. Dan dengan ekspo kelompok kategorial dimaksudkan supaya umat sejak anak-anak mengenal betul tentang kekayaan jalan-jalan pelayanan ini. Harapan saya inilah menjadi gereja yang hidup untuk mendatang, untuk tahun-tahun mendatang. Bukan hanya gereja yang ada di parogi-parogi, tetapi adalah gereja yang sudah keluar, yang sudah menyebar di mana-mana, sehingga gereja menjadi hidup dikenal oleh banyak orang di mana-mana. Memang akan dibagi beberapa kelompok, ada di kelompokan dalam bidang sumber, ada di bidang pembinaan, ada kerasulan khusus dan kerasulan umum. Perannya sangat besar. Salah satu bisa saya sebut peran motivasional. Artinya begini, dari 62 persen umat di Keuskupan Surabaya ada di kota Surabaya. Sejauh kami amati dari visitasi-visitasi, dari sharing para pastor parogi, bahwa aktivis-aktivis parogi, mereka yang aktif di dalam pelayanan parokial, di wilayah lingkungan, rata-rata mereka ini berangkatnya dari kelompok-kelompok kategorial. Maka kelompok kategorial ini adalah ruang membangun inspirasi dan spiritualitas, serta motivasi dalam pelayanan. Maka kelompok kategorial ini sangat penting. Yang kedua, peranannya adalah memang peran eklesial. Bahwa kelompok kategorial ini komplementer dengan kelompok, artinya kejemaat teritorial. Jalan pastoral gereja katolik institusional itu dominan ada dalam reksa pastoral teritorial. Tapi sedangkan orang-orang perpribadi, spiritualitas pribadi umat, itu banyak juga terbangun di dalam kelompok-kelompok kategorial, atau gerakan-gerakan rohani di dalam gereja. Maka forum pastoral kategorial ini sungguh sangat penting dalam membangun dinamika paroki, dalam membangun dinamika wilayah dan lingkungan. Karena apa? Karena spiritualitas yang digali di kelompok kategorial bisa diaplikasikan, bisa diwujudkan, bisa diaktualisasikan dalam pelayanan teritorial, dalam keterlibatan dalam hidup menggereja. Maka pastur paroki sebagai gembala sangat terbantu dengan adanya kelompok-kelompok kategorial ini. Sehingga kelompok-kelompok kategorial sebenarnya mensupport romo paroki juga di dalam membangun motivasi dan religiositas, spiritualitas umat yang ada di parokinya. Maka kerjasama antar kelompok kategorial, kemitraannya dengan dewan pastoral itu sungguh sangat signifikan, sangat strategis. Acara ini adalah langkah awal yang pertama. Maka dari situ dukungan dari Keuskupan Surabaya juga sangat luar biasa. Kami sudah diberi satu orang pastur sebagai moderator untuk forum pastoral kategorial ini. Artinya apa? Bahwa Keuskupan Surabaya sangat mendukung adanya gerakan forum pastoral kategorial ini. Kami tidak bisa membaca sejauh mana nanti direspon oleh umat. Karena itu target kami yang utama adalah anak-anak sekolah. Juga mahasiswa kaum muda. Maksudnya supaya mereka bisa mengenal kekayaan kelompok-kelompok kategorial ini, kekayaan rohani. Nah ternyata di luar dugaan kami, umat begitu bangga, begitu antusias menyambut ini. Dan mereka menanggapi program pastoral ini dengan sungguh luar biasa. Dengan jumlah kehadiran yang mencapai angka 11 ribu setiap harinya, ini menunjukkan bahwa mereka yang pertama mungkin ingin tahu ekspo apakah ini. Lalu yang kedua, setelah mereka masuk ke dalam area ini, kami mengenalkan sejarah gereja katolik sampai dengan di Indonesia. Dan sampai di Kuskupan Surabaya. Ini yang mungkin banyak orang muda, terutama para pelajar, adik-adik kita. Banyak yang belum tahu tentang sejarah gereja. Ternyata gereja katolik ini sungguh luar biasa. Sini kuatannya luar biasa. Dengan banyaknya kelompok kategorial seperti ini, ini merupakan kekayaan bagi gereja katolik. Apalagi kalau kita semua bisa saling bekerja sama, sehingga semakin mencintai Tuhan berada dalam gereja katolik, serta ikut serta berpartisipasi membangun kerajaan alam. Ini akan mempersatukan, lebih mendekatkan komunitas-komunitas ini untuk bisa melayani, saling melayani di dalam Kuskupan sesuai dengan panggilan masing-masing yang Tuhan telah karunniakan kepada kita semua. Kuskupan sesuai dengan panggilan masing-masing yang Tuhan telah karunniakan. Kuskupan sesuai dengan panggilan masing-masing yang Tuhan telah karunniakan. Kuskupan sesuai dengan panggilan masing-masing yang Tuhan telah karunniakan. Tuhan telah karunniakan. Kuskupan sesuai dengan panggilan masing-masing yang Tuhan telah karunniakan.